Kita kan dengan adanya penambahan ruang, saya sudah ajukan ke Pemda dan juga ke Pemda 3.1 beberapa perlengkapan. Memang masih banyak sekali perlengkapan yang harus kita inikan, karena kan kita memang, ruangan itu kan bukan ruangan isolasi khusus. Jadi untuk melengkapi standar WHO, tentunya banyak perlengkapan yang harus kita minta ke provinsi dan ke Kabupaten Aja Utara. Bagaimana caranya, Bu? Ventilator, karena kita ada 6 ruangan, ventilator kita minta, juga ronson, ronson vertebel, karena pasiennya tidak mungkin kita bawa ke ruang radiologi yang jaraknya lumayan jauh. Nah, ada informasi, Bu, salah satu warga berbeda disebutkan, warga-warga mana terindikasi virus corona. Menari terdentuk dan demam pas ke pulang umroh. Bagaimana, Bu, yang pulang dari umroh? Kalau terindikasi, kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya masih ODP, kita katakan ODP, orang dalam pengawasan, itu 14 hari bisa berkarantina sendiri di rumah. Kalau dia demam, dikasih obat demam dulu, kemudian nanti kalau misalnya demamnya bertambah, kemudian ada batuk, mungkin terpapar dia, baru kita bawa ke rumah sakit. Kalau nanti sudah kita diperiksa oleh dokternya, perlu menjadi PDP, ditingkatkan menjadi pasien dalam pengawasan, nah itu baru kita lakukan swab. Nah, yang dikatakan Pak Wabuk tadi, Pak Wabuk tadi, itu baru diperiksa, diambil, apa namanya, swabnya dikirim ke Jakarta. Maka di sini ini sebenarnya koordinasi lintas sektoral ya, Pak, ya. Jadi semua elemen masyarakat, termasuk medianya, ya, Pak, ya. Media yang lebih tajam. Media yang lebih tajam. Jadi itu ya, jadi tidak menimbulkan kegaduhan istilahnya, Pak Wabuk tadi. Jadi ada pasien dengan batuk-batuk, oh ini corona, ya, belum tentu. Karena itu, Bu, bagaimana cara menandai ya, atau mengenal bahwa seseorang itu terindikasi corona, bagaimana karena awalnya kita bisa sedikit waspada terhadap pasien tersebut, terhadap orang tersebut? Kita sekarang kan itu sudah di selebaran, di mana aja kan sudah, di media, di sosmed, itu kan semua sudah dapat orang, sudah tahu ya, sudah bukan barang yang aneh lagi orang. Maksudnya batuknya dengan demamnya, apa yang membedakan dengan batuk biasa, misalnya? Nggak ada. Jadi kalau misalnya dia dikatakan corona, kalau dia memang sudah di swab, hasil lab, baru. Jadi kita nggak bisa orang kesehatan, katanya, oh ini suspek. Kita nggak ada istilah suspek. Kalau belum di swab, belum dikirim, hasilnya belum ada, kita nggak bisa bilang ini corona. Covid itu kalau memang sudah ada hasilnya. Kalau dari suhu tubuh, Bu Dihut? Suhu tubuh, kalau misalnya... Karena ada tiga seperti, tipe, DVD, sama corona nih, kan? Kita tahu beda suhu tubuhnya. Suhu tubuh, suhu tubuh dia meningkat. Kemudian di atas 38, kan? Kemudian dia batuk, batuk kering. Kemudian dia terpapan nggak ke daerah yang selama ini menjadi... Misalnya dari, mohon maaf, dari Jakarta tadi siapa tadi? Jepat. Ya, Jepat. Nah, di Jakarta. Enggak lah, Armia. Armia. Iya kan? Kemudian dia, kemudian dari daerah mana dia ini? Nah, kalau dia sudah kita anggap dia menjadi PDP, di swab, baru kita bilang dia ini. Jadi nggak ada suspek. Di sering ini nggak ada. Kita belum tentukan. Mereka. che. Jepat. Terima kasih.